Kisah Bangsa Petualang Jelit 23 Oetet Saipak berjalan terus, ia tidak memperdulikannya. Tidak demikian dengan Molek. Mereka berdua justru saling memandang hingga sinar mati mereka bentruk. Molek heran. Ia seperti mengenali Dayang itu. Maka ia menatap. Oh berseru anak muda ini. Ia mengenali Ong Yan Ieh hanya berbareng dengan suaranya itu, si Dayang sudah lantas berlompat pergi, gerakannya sangat pesat. Molek tak sudi menjadi pahlawan raja tetap dialah orang yang paling memegang kata-katanya. Dia sudah memberikan janjinya pada Lem Chee In dan Chin Siang untuk bekerja dengan setia, tentu sekali, tak dapat dia merebahnya dan hanya ia mau berlaku waspada. Terkejut mengenalian Ieh itu, dia lantas berpikir ia menjadi anaknya Ong Pek Tong, tidak dapat aku mempercayainya sepenuhnya. Mau apa ia tengah malam jeta rata ini menyelundup ke dalam keraton. Taruh kata ia tidak berniat melakukan serangan gelap terhadap raja, aku toh mesti melihatnya, maka dia lompat untuk lari mengejar. Oetetai Pak pun telah melihat ada orang lari, ia lantas berseru. Titik dua ada pembunuh. Ada pembunuh ia terus turut mengejar. Ilmu silat orang si Oetetai ini lebih hunggul daripada ilmu silatnya Molek akan tetapi dalam ilmu ringan tubuh, ia ketinggalan maka itu, justeru Molek sudah berlompat lebih dahulu, tak dapat ia menyandak. Molek lari keras sekali. Di dalam tempo pendek, ia sudah mendekati Yan Ieh. Nona Ong mau apa kau datang kemari? Ia tanya. Yan Ieh tidak menjawab, dia hawa yang mengulapkan tangannya ke belakang lalu dia lari semakin cepat. Ulapan tangan si Nona menjadi tanda memanggil, tanda supaya pemuda itu mengikuti. Itulah tak perlu. Di dalam keadaan seperti itu, walaupun tidak dipanggil, hendak Molek menyusul dan menyandaknya. Ilmu ringan tubuh dari Nona Ong menang setingkat daripada Molek, karena itu mereka terus berlari-lari saling susul. Mereka telah lompat melintasi tembok taman dan menembusi lorong panjang di depan keraton Bansiukyong. Di depan situ ada sebuah lauteng yang mengeluarkan cahaya emas yang berkilauan itu hanya suara beradunya senjata dari arah lauteng itu. Molek kaget sekali. Menyusul itu maka terdengar seruan keras dan panjang dari Yan Ie yang juga telah menghentikan larinya. Segera juga dari arah lauteng terdengar suara sambutan, Nona Ong, lekas. Si Raja Tua ada di sini. Molek mendengar itu dia gusar bukan main, lantai dia menghunus pedangnya dan menikam si Nona. Anak Tolol Yan Ie berseru perlahan sambil berkelit. Si orang jahat justeru berada di atas lauteng. Kenapa kau tidak lekas pergi melindungi Raja? Molek melengak. Hanya sejenak lantas ia mengeluarkan seruan tertahan lantas ia meninggalkan si Nona untuk lari ke lauteng. Maka di lain saat ia telah lantas melihat satu pertempuran yang hebat. Seorang pendeta bersama seorang imam, juga seorang tua bermuka merah tengah bertarung dengan rombongan si Yawiyai. Mereka lagi mencoba menyerang naik ke atas. Kawanan si Yawiyai berjumlah lebih besar akan tetapi mereka bukanlah penghadang-penghadang yang tepat, bahkan di antara mereka riuh terdengar jeritan-jeritan dari kesakitan bukti bahwa di antaranya telah banyak yang terluka. Beberapa si Yawiyai tampak jatuh bergulingan di tangga lauteng. Suara berisik itu memekakkan telinga. Tiat Molek sudah lantas mengenali si orang tua muka merah, ialah Tai Suye yang menjadi tangan kanannya Ong Pek Tong. Si pendeta dan si Yawiyai, atau Tau Oso tidak ia kenal. Tentu sekali, ia menduga mereka itulah orang-orangnya Ong Pek Tong. Di saat itu, ia khawatir sekali sudah ada penjahat lainnya di atas lauteng. Tidak bersangsi pula, ia berlompatan L.T. Ho Chiang Tian, atau seekor burung jenjang menyerbu langit. Selain menjejak jubin, ia juga menekan loneng, maka bagaikan jemparin tubuhnya melesat naik ke atas lauteng. Di muka pintu tangga lauteng itu ada sejumlah si Yawiyai, mereka menyangka kepada musuh, mereka menyambar ke kaki si anak muda. Molek tidak pedulikan mereka, dengan pedangnya ia menangkis, membabat setap senjata mereka itu ia naik terus. Ia pun main menendang membuat beberapa si Yawiyai terbang senjatanya dan terpental tubuhnya. Tiba di atas lauteng, yang terhias indah, Molek melihat tiga orang lagi berkumpul menjadi satu. Orang yang satu, seorang tua, mengenakan jubah tersulam naga-nagaan, tangan kirinya memegang sebuah kemala bundar yang cahayanya terang menyilaukan mata, dan tangan kanannya memegang lengannya seorang wanita muda dari cantik. Orang yang ketiga seorang nona. Terang mereka bertiga ketakutan sebab tubuh mereka bagaikan menggigil, cuma si nona nampak sedikit lebih tenang. Ia menduga raja bersama Yokuihwi, hanya entah siapa nona itu. Di atas lauteng juga ada sejumlah si Yawiyai, mereka sudah mengurung raja bertiga. Mereka itu terkejut melihat munculnya tiap Molek lantas mereka berseru-seru. Beberapa di antaranya maju untuk menyerang. Tahan berseru Molek. Aku bukannya orang jahat. Aku datang buat melindungi seri Baginda. Justru tengah kekacauan berlangsung di antara mereka terdengar suara tertawa yang tajam, yang sangat menusuk telinga. Itulah tertawanya Cheng Cheng Jie yang terus berkata nyaring, Raja Tua Bang Kaka sudah mencicipi kesenangan beberapa puluh tahun kau harus merasa cukup. Maka itu pada takhtamu mesti ditukar satu orang untuk menundukinya. Berbareng dengan suara itu bekelebat juga bayangan orangnya, menyambar ke arah raja. Terus terdengar dua kali suara senjata beradu, terus dua orang si Yawiyai terguling roboh berbareng dengan jeritannya. Bayangan itu menyambar terus pedang pendeknya berkilau ke biru-biruan, meluncur ke dada raja. Molek kaget bukan menia terhalang beberapa si Yawiyai, tidak dapat ia menghadang penyerang itu, ialah Cheng Cheng Jie. Saking kaget dan menyesal, ia memperdengarkan keluannya. Akan tetapi Kaisar Hian Chong belum saatnya mesti wafat secara hebat dan kecewa selagi jiwanya terancam itu, di situ terdengar bentakan halus tetapi tajam menyusul mana sebatang pedang bergerak, memukul balik pedangnya Cheng Cheng Jie. Itulah gerakan Sinona Yans berada di damping raja. Dialah Tianglos Kongcu, puteri bungsu dari Kaisar. Selama tahun Tianpoh Hian Cheng pernah mengundang ahli pedang wanita yang bernama Kongsanta Inyo datang ke istana untuk mengajari ilmu pedang kepada para dayang. Permainan pedang ahli itu kesohor dan telah-telah menggemparkan kota raja. Raja mengundangnya untuk ia dapat menyaksikan permainan pedang itu sebagai macam tarian belaka. Tidak tahunya, ia memperoleh hasil yang diluar dugaan, yaitu putrinya itu berjodoh dengan si guru silat, Tiang Lok bukan. Melainkan dapat tariannya saja tetapi juga sarinya ilmu pedang. Kaisar ketahui itu, ia menjadi sangat menyayangi putrinya, karena mana biasa ia meminta si putri senantiasa memandanginya. Pedangnya Tiang Lok pedang Temelok yang cari istana, sebuah pedang mustika, maka, maka pedang itu lebih menang daripada pedang mustikanya Cheng Cheng Jie. Dengan benterokannya kedua pedang, pedang si penyerang kena bikin rusak sedikit. Ujungnya Cheng Cheng Jie menjadi kaget. Tapi dialah ahli pedang, dia bisa melihat ilmu pedang Sinona belum mahir, tenaganya pun kurang, dari itu, hanya melengah sedetik, kembali dia menyerang, sembari nyerang itu, dia tertawa dan kata, anak manis, kau serahkan pedangmu padaku. Nanti aku angkat kau menjadi muridku. Ujung pedang Cheng Cheng Jie menikam lengan si putri. Atas itu, Tiang Lok menggeser tangannya untuk menangkis. Cheng Cheng Jie tapinya sudah menduga. Dia mengikuti tangkisan, membuat Nona Bangsawan itu sedikit condong, lalu ketika ini dipakai buat dia mengulur tangan kirinya, guna menangkap pedang, untuk dirampas. Berbareng dengan serangan Cheng Cheng Jie kepada putri Tiang Lok, di belakangnya kaisar ada seorang Xiaoye yang berseru sangat nyaring, Raja Linglung, apakah kau masih mengharap hidup lebih lama pula? Seruan itu dibarengi dengan geraknya sebat tangga otan berkepala macan, yang diarahkan ke punggung Raja di betulan jantungnya. Xiaoye itu bukan lain daripada Leng Hotat yang berkedudukan sebagai Liong Tai Tiang Gu, yang sudah berbongkol dengan An Lok San selama Cian Cheng Jie belum datang, dia tidak berani bergerak, untuk turun tangan barulah sekarang dia nimrung sebab dia percaya betul Cheng Cheng Jie tidak bakal ada lawannya. Dia menyerang dengan gaotan Hou, tau kau. Dia percaya bahwa dia bakal berhasil. Tidak tahunya, sebelum gaotannya mengenai sasarannya, ada satu tenaga yang kuat yang membenturnya, berbareng dengan mana telinganya mendengar bentakan laksana guntur, Jahanam, apakah kau kenali aku? Itulah molek, yang berhasil melewati para Xiaoye, hingga ia datang pada saatnya yang tepat menyelamatkan Raja. Pula hebat sekali tangkisannya, ia membuat Ling Hotat terpental mundur dan jatuh terjungkal mirip bola daging, membentur roboh beberapa Xiaoye. Habis itu, tanpa menghiraukan si Jahanam, Molak berlompat terus, untuk sembari membentak menyerang Cheng Cheng Jie. Tanganyu Cheng Cheng Jie hampir menyentuh lengannya tiang lho. Ketika ia merasai angin menyambar serta mendengar bentakan nyaring itu ia terkejut, ia lantas saja menerka di dampingnya Raja Tua ini ada orang begini gagah. Adakah dia cinsyang? Ia menerka tanpa menoleh dahulu. Ketika tadi ia mulai menyerbu, ia tak menghiraukan para Xiaoye, yang sudah bertempur dengan orang-orang pihaknya. Ia telah memikir, asal Raja dapat tercekuk, pertempuran akan berhenti sendirinya. Ia tidak menyangka sama sekali sesudah ia dirintangi puteri tiang lho. Sekarang ada lain lagi penghadangnya, bahkan penghadang ini tiat molek, musuh lamanya. Tiang lho kong cuma melindungi ayahnya, tetapi ia tidak berhasil, bahkan ujung bajunya kena terobek pedang musuh, sampai tubuhnya tertolak berputar, dan limbung, hampir ia roboh ke dalam rangkulannya molek yang tengah berlompat maju itu. Molek dapat menahan diri, untuk membatalkan serangannya lebih jauh, sedang dengan tangan kirinya, ia mencegah robohnya si tuan puteri. Hanya sekarang Cheng Cheng Jie mendapat kesempatan buat menyerang pula. Dia tidak takut malah sebaliknya, dia tertawa. Dia rupanya merasa pasti bakal. Berhasil dengan usahanya. Dia tidak memandang matuk kepada si anak muda. Tiang lho kong cu memperbaiki diri ia menyerang pula, molek turut menyerang berbareng. Cheng Cheng Jie berkelit menyelamatkan diri. Dia sekarang melihat tegas kepada si anak muda, dari heran, dia menjadi sangat gelusar hingga dia berteriak, kiranya kau, bocah. Kembali kau merusak usaha tuan besarmu. Bangsat cilik, kau mempunyai jasa apa? KTU diberikan upah macam apa? Maka kau mau jual jiwa untuk Raja Tua Bangka? Ketika itu tiang lho kong cu juga, mendapat kesempatan akan menoleh kepada molek, hingga ia mendapatkan seorang muda yang beroman tampan dan gagah. Ia menjadi jengah sendirinya hingga mukanya bersemu merah dadu. Tapi tak sempat ia membuka mulut, buat menanya. Cheng Cheng Jie sudah menyerang lagi, maka bersama molek, ia bertahan guna melindungi ayahnya. Barulah itu waktu. Tai Su Lie bersama si pendeta dan imam berhasil naik ke loteng. Leng Hotat juga merayap bangun tak peduli sebuah tulang iganya telah patah akibat robohnya itu, ia lantas berseru nyaring. Takdir kerajaan tong sudah tiba. Sebagai gantinya, telah tiba pula seorang raja yang baru yang Arif Bicak Nana. Hayo kamu semua, kamu yang sadar akan waktu, kamu datang kepada pihak kami. Buat apa berlaku tolol melindungi terus pada raja yang bangpa? Di antara para siwe itu ada mereka yang nyalinya kecil. Mereka menjadi jari melihat orang jahat mendapat tambahan konco, hingga mereka mau menyangka mungkin telah datang terlebih banyak musuh. Karena ini, diam-diam mereka pada mengangkat kaki. Cheng Cheng Jie dan Leng Hotat senang melihat kesudahannya itu, sebaliknya molek menjadi berkhawatir, maka ia lantas berseru keras, para siwe, jangan takut. Oete Tai Chiangkun bakal segera tiba di sini. Jangan khawatir, yang datang cuma ini beberapa bangsat kecil. Cheng Cheng Jie bernyali besar. Dia tertawa lebar. Nanti aku kasih lihat lebih dahulu pada kau, bangsat kecil, tentang kelihayanku, dia membentak. Lantas dia menyerang, bahkan berulang-ulang. Dia menikam dengan mencari tubuh di jalan darah. Mau atau tidak, molek terdesak mundur, ia mesti selalu membela diri. Cheng Cheng Jie lihai dan Li Qin, habis mendesak itu, mendadak dia lompat mundur, akan tertawa terbahak dan berkata, bangsa cilik, tidak ada tempo untuk bergurau dengan kau. P.O.O.C. yang siancu, aku serahkan bangsa cilik ini padamu. Molek kaget sekali. Ia tahu orang hendak mundur untuk membunuh raja. Tentu saja, ia lompat maju, guna mengejar, buat merintangi. Justru ia maju. Justru dipegat oleh si pendeta yang bernama P.O.C. yang itu di alas seorang pendeta bangsa asing, bangsa O.O.O.I.A. lantas menyerang. Si pendeta menangkis dengan golokai toa hingga kedua senjata beradu keras. Si pendeta terhuyung, sedangkan Molek merasa tangannya sesemutan. Teranglah, pendeta itu kurang lihai ilmu ringan tubuhnya tetapi kuat tenaga dalamnya, bahkan lebih tangguh daripada Cheng Cheng Jie. Dengan Molek, ia seimbang. Tentu sekali, pemuda ini menjadi bingung. Ia dirintangi si pendeta. Di sana terdengar suara tertawanya Cheng Cheng Jie. Dia sudah maju pula. Dia membuat mundur atau terpelanting setiap siwe yang dihadapannya, pedangnya diadikibaskan berulang-ulang. Di dalam tempo yang pendek, dia sudah merobohkan. Tujuh siwe hingga dia datang dekat pula kepada raja yang dia terus serang. Tiang Lok Kong Chu berkelahi mati-matian membelai ayahnya syukur dia dibantu beberapa siwe yang setia, dengan begitu, buat sementara dapat menghalang-halangi musuh yang lihai ini. Biarnya begitu, bahaya maut terus mengancam raja. Selagi suasana sangat genting itu, di antara mereka terdengar tertawa yang nyaring dan empuk, yang disusul dengan ini pertanyaan yang berada manis. Paman, apakah kau sudah berhasil yang mana si raja tua? Itulah suaranya Ong Yang Ie, Ceng Ceng Jai sudah lantas menjawab Nona Ong, mari kau bereskan budak wanita ini. Yang lain-lainnya nanti aku sendiri yang membereskannya. Baik, baik sahut Yan Ie tertawa, hanya, Paman, kau dahar sendiri yang lezat itulah tak adil. Dengan kata-katanya ini, Yan Ie menyatakan bahwa ia juga ingin membunuh raja tidak cuma si puteri. Molek kaget dan gusar. Yan Ie, apakah kau sudah sakit gila dia menegur? Nona Ong tidak mengambil mumat, dia maju kepada raja. Ceng Ceng Jai tertawa-tawa pula. Baiklah katanya. Baik, aku serahkan jasa ini padamu. Berkata begitu, sutenya Hong Hong Jai menghampirkan. Tiang Lok Kong Cu. Dengan begitu dia jadi berada dekat dengan Ong Yan Ie. Mimpi pun Ceng Ceng Jie tidak menyangka Seng keponakan akan menikamnya, maka itu, ia kaget bukan main, herannya tak terkira. Walaupun dialihai ilmu ringan tubuhnya, sukar untuk menolong diri. Maka ia lantas terhuyung dan darah munkrat dari punggungnya itu. Dasar dialihai, dia cepat mendapatkan ketabahan, dengan membalik sebelah tangannya, dia menotok diri, guna menutup jalan darahnya, hingga darah tidak mengalir terlebih jauh. Seorang si Yoye maju kepadanya, untuk terus menikam, tetapi dia menyambutnya dengan tendangan sampai orang terdupak mental balik. Bukan main gusarnya adiknya Hongk Bong Jie ini. Bagus, bagus perbuatanmu bentaknya pada Yan Le. Bagaimana berani kau turun tangan jahat atas diriku? Oh pengkhianat. Yan Ie tidak gusar sebaliknya tertawa. Paman, siapa suruh kau menghina Su Hengku? Katanya aku membalaskan sakit hatinya Su Hengku itu. Memang juga belum lama Ceng Ceng Jie habis bertemu dengan Go An Siu, ia lantas bertemu dengan Yan Ie. Ia mendongkol terhadap Go An Siu, maka ia beritahukan si nona sepak terjang anaknya Tianto An Yo itu yang katanya sudah membantui Tiat Molek menyetrukannya. Setelah itu, ia menuturkan rencananya guna menyerbu ke kota raja, buat membunuh raja. Yan Ie tertawa mendengar keterangan paman ini. Su Heng tidak mau membunuh kau paman baiklah, aku yang nanti bantu padamu kata ia. Memang Su Hengku itu tidak tahu urusan kita, tak usah dipedulikan, nanti saja di depan guruku, akan aku adukan dia. Ong Yan Ie menjadi puterinya Ong Pek Atol. Sedangkan rencananya Ceng Ceng Jie untuk membunuh raja adalah rencana yang telah dibicarakan matang dengan An Lok San beserta ayahnya si nona. Karenanya Ceng Ceng Jie percaya nona ini. Bahkan ia tertawa dan kata, kau bukannya membantu aku, kau hanya membantu ayahmu sendiri. Demikian, Ceng Ceng Jie mengajak selain kawan-kawannya juga Yan Ie menyelundup masuk ke dalam istana raja, untuk malam ini mulai dengan penyerbuannya, tetapi sekarang ternyata, Nona Ong bukan menjadi pembantunya yang penting. dia justru menjadi penghadang dan lawan ia heran mendengar perkataan si nona sampai ia mengawasi dengan menjublak. Kiranya begitu katanya. Hektometer. H.N.A. Budak bau buat guna suhengmu, kau sampai tidak menghendaki lagi ayahmu. Tentang itu, tak usah kau campur tahu bentak Yan Ie. Kau mau pergi atau, lihat pedangku berkata begitu, ia lantas menyerang. I.S.W.M. melihat kawan-kawan bentrok kawan, dia menjadi bingung. Nona. Nona. Jangan teriaknya jikalau kau ada bicara, nanti saja kita runcingkan. Sekarang ini urusan penting harus didahulukan di alantas saja menghampirkan si Nona. Dia menjadi sahabat tong-pek-tong, biasanya dia menyayangi Yan Ie. Dia pun paham Kim Na Chiu, ilmu menangkap tangan, maka itu dia berani mengandalkan derajatnya sebagai paman, dia mencoba merampas pedangnya si Nona. Yan Ie sebaliknya menggunai alasan belaka. Ia tidak berani melawan paman ini, maka ia menyerang Cheng Cheng Jie. Tapi Cheng Cheng Jie menjadi gusar sekali. Dia lantas menyerang, sampai dia mengenai pundak si Nona, hingga pundak itu terluka tiga dim panjangnya. Syukur buat Yan Ie, Cheng Cheng Jie lagi menutup darahnya, dia tidak dapat menggunai tenaga sekuatnya kalau tidak tulang pipanya bisa tertekam. Tai Suie menjadi serba salah melihar si Nona terluka itu, darahnya mengucur keluar. Ia batal menangkap lengannya Nona itu. Dalam bingungnya, ia membanting-banting kaki dan berkata nyaring aku minta kalian suka memandang padaku jangan kamu saling bunuh sesama kawan sendiri. Ketika itu Yan Ie berkelit dari satu tusukan pedang susulan dari Cheng Cheng Jie la lantas berkata keras pada orang Shi Tai itu, kapan kamu lagi bicara tentang usaha besar? Usaha besar apakah itu? Kamu justru lagi menerbitkan bencana besar untuk keluarga ku berbareng. Kamu jagalah hendak membuat musnah dari kamu sendiri. Apakah kamu tidak pernah pikir bahwa An Loksansi babi asing terokmok mana dapat dia menjadi raja? Mendengar itu Cheng Cheng Jie gusar bukan kepalang. Dengarlah teriaknya, lengilah baru kata-katanya yang sebenar-benarnya maka itu meski aku bakal disesalkan atau ditegur Yianto Aniro mesti akan bunuh budak perempuan celaka. Ini usaha benar kita paling berharga, dari itu jangan kau mencegah aku lagi. Tai Suie menjadi habis daya, dia menghela nafas. Nona Yan kau mencari sesusahmu sendiri katanya Mas Gul aku tidak berdaya untuk melindungi lagi padamu karena ia tidak sanggup menyaksikan kedua kawan itu saling bunuh. Ia lantas memutar tubuh, buat pergi menyerang raja. Orang Shi Tai ini menyangka bahwa Yan kebukan lawannya Cheng Cheng Jie ia tidak ingat bahwa lukanya adik seperguruannya Hong Song Jie itu jauh terlebih parah daripada lukanya Sinona karena mana di dalam keadaannya masing-masing itu mereka menjadi berimbang. Dengan tenaganya pihak penyerbu menjadi terbagi itu terutama mereka dirugikan terlukanya Cheng Cheng Jie yang termasuk sebagai pemimpin, suasana pertempuran lantas berubah menjadi sedikit beda. Cuma Kaisar Hian Chong masih terus terancam bahaya. Inilah sebab majunya Tai Suie dengan menggunai Kim Naciu pemberontak ini maju terus mendekati. Dengan beruntun dan mudahnya dia dapat membuat roboh beberapa siowia yang menghadangnya. Di sana pertempuran diantara si pendeta asing dengan Molek berjalan dasyat sekali, karena itu, mereka berdua sama-sama tidak dapat memisahkan diri. Sia-Sia Molek mencoba merobohkan atau meninggalkan lawan itu supaya ia bisa melindungi Raja. Sementara itu si imam yang menjadi orang undangannya Cheng Cheng Jie, liehai sekali. Dia bersenjata pedang dengan ilmu silat lompaihang atau angin mengacau, dia perlihatkan keliehayannya. Sejumlah siowia telah terbinasa atau terluka, hingga sisanya menjadi terdesak, nampak tak dapat mereka bertahan. terlebih lama pula. Di saat suasana sangat mengancam itu maka dengan tiba-tiba saja terdengar satu seruan bagaikan guntur, kawanan tikus bagaimana kamu berani datang kemari untuk melakukan pembunuhan? Itulah Oetetai Pak, yang baru saja karena tadi tak dapatkan menyusul Molek. Dia naik ke atas lauteng sambil berlompatan diundakan tangga. Begitu tiba di atas, dia melihat justru tai suyai lagi menghampirkan junjungannya. Tidak ayah lagi, dia lompat memburu, setelah datang dekat dia menyerang dengan dua-dua tangannya dibarengi dengan satu tendangan. Dia juga berseru pula, bangsa tua, kau lihatlah Kim Naciuku. Kim Naciu dari Oetetai Pak menjadi pelajaran turunan dari Oetetai Kiong, yang dengan tangan kosong pernah merampas tombaknya Sian Kiong San dari Benteng Wakong Che. Dia pandai, juga dia bertenaga besar sekali, maka itu, walaupun tai suyai pandai Kim Naciu yang terdiri dari 72 jurus, akan tetapi dipadu dengan panglima ini, ia kalah unggul. Demikian ia tidak berdaya ketika ia diserang secara mendadak itu. Toh sebagai jago, ia berbahan sebisa-bisa. Keduanya lantas saling jambak. Oetetai Pak dapat memegang kedua tangannya lawan, itu artinya lawan telah kena dibikin mati jalan, maka itu mereka kakinya bekerja untuk menyerang. Dengan menendang ia mendahului lawan. Tai Suiye menjadi bingung, dia bertahan dengan memasang kuda-kuda, tak tahunya, lawan tak menghiraukannya. Begitulah dia kena terdupak, hingga dia roboh. Hahaha tertawa Oetetai Pak, yang lompat menyusul, guna mencekuk lawannya untuk menghabiskan jiwa orang. Atau, mendadak tertengar suara nyaring. Oetetai Chiang Kui, tolong ampuni dia demikian. Satu jeritan nyaring dari seorang wanita, ialah Nona Ong Yan Ie, yang telah menyaksikan jiwa pamannya terancam bahaya maut itu. Oetetai Pak sudah lantas menoleh ke arah orang yang menteri riaakinya itu. Yan Lai lagi menempur Cheng Cheng Jie. Ia lantas mengenali orang, yang mempunyai Romain sebagai orang hutan itu. Memang tentang Cheng Cheng Jie, ia pernah mendengar orang membicarakannya. Ia hanya heran atas teriakan si Nona, yang ia tidak kenal. Eh, siapakah Nona ini? Ia tanya dirinya sendiri. Sebenarnya ia sudah memutar tubuhnya Tai Suie, untuk dilemparkan, tetapi sekarang ia menunda, molek dengar suaranya kawan itu. Dialah sahabatku, ia menjawab. Di dalam keadaan seperti itu, anak muda ini terpaksa mengakui Yan Ie sebagai kawannya. Telah terbukti Yan Lai berada di pihaknya sebab si Nona berani menentang bahaya melawan Cheng Cheng Jie. Pergilah kasuru Chet Taipak, yang terus melemparkan Tai Suie ke bawah lawa teng, karena mana Yan Ie segera mendapat dengar teriakan aduh dari pamannya itu. Ia lega sedikit. Mungkin luka si paman berat tetapi itu belum berarti jiwanya terbang melayang. Ia tahu, dengan begitu Oet Chet Taipak telah meluluskan permintaan ampunnya untuk pamannya itu. Segera setelah melemparkan tubuh lawan, Oet Chet Taipak lari ke arah Cheng Cheng Jie. Adiknya Hong Hong Jie memutar pedang pendeknya. Dia meninggalkan Ong Yan Ie, untuk menyambut ini jenderal. Dia lantas menyerang berulang-ulang, mencari jalan darah yang merupakan otot nadi. Dengan berani Oet Chet Taipak melayani musul Yahai ini dengan tangan kosongnya karena lukan jah, tenaganya Cheng Cheng Jie menjadi berkurang banyak, kepandainya menjadi seperti tidak berarti. Tak pernah dia berhasil dengan pelbagai tikamannya. Bahkan satu kali, dia mesti merasakan tonjokannya lawan. Syukur untuknya, dia masih dapat berkelit, hingga terkenanya tidak jitu hingga dia tidak sampai lotoh. Bagus Oet Chet Taipak memuji musuhnya. Ia hendak membekuk lawannya hidup-hidup. Ia tidak menyangka bahwa usahanya gagal. karenanya ia menjadi kagum. Ia kata dalam hati benar nama Cheng Cheng Jie bukan nama kosong belaka. Oet Chet Taipak tidak tahu bahwa tenaga orang telah berkurang. Kalau Cheng Cheng Jie belum terluka, walaupun ia sulit untuk merebut kemenangan, tidak mudah untuk dia itu kena terhajar. Bagus, Cheng Cheng Jie ia berseru, kau sambut lagi satu tanganku. Cheng Cheng Jie kaget, dengan lekas ia berbelit dengan tindakan Poan Leong Jaupon, ia mesti berkelit beruntun. Tiga kali. Hal ini membuatnya mendapat tempo, karena segera datanglah si imam, yang sudah lantas membantu ia menempur musuhnya yang tangguh ini. Imam itu menggunai ilmu pedangnya. Serangan Oet Chet Taipak menjadi terhalang. Pertempuran seumumnya berjalan kacau tetapi suasana sekarang sudah berubah, pihak si Yowie menjadi mendapat keuntungan justru begitu kembali terdengar tindakan nyaring di tanggal Lauteng disusul dengan seruan sejumlah si Yowie Chin Chiang Kun datang. Itulah berarti munculnya Chin Chiang, siapa sudah lantas menyapu dengan sinar matanya keempat penjuru, lah terutama melihat si pendeta asing tengah berkelahi dengan seruh. Saudara Tiat berkata Panglima ini tertawa, baikkah serahkan si keledai gundul padaku. Dan ia berkata sambil bekerja dengan senjatanya, ia mengempelang ke arah kepala si pendeta. Dengan mengandalkan tenaga dalamnya pendeta itu menjadi berani. Ia menangkis dengan keras dengan tipu silat. Heng Hei Kim Liang atau melintang pengelari emas tak tahu ia yang Chin Chiang menjadi orang kose nomor satu di dalam istana yang tenaganya lebih kuat tiga lipat daripada Cet Taipak sedangkan senjatanya Ruyung Kim Gan beratnya 64 kati hingga turunnya bagaikan gunung Taisan minimpa menindih. Bentrokan Kim Gan dengan golok ketu terdengar nyaring sampai ujung golok sedikit melengkung. Sedangkan begitu, Kim Gan kiri dari Chin Chiang menyamber menyusul yang kanan. Tidak ada tempo untuk si pendeta berkelit, terpaksa ia menangkis pula. Ia menangkis dengan belakang golok sebab tak keburu untuknya memutar tangannya. Kembali satu bentrokan. Kali ini, di samping nyaringnya suara Kim Gar dan Ketu, terdengar juga jeritan si pendeta yang merasa sakit sekali pada telapakan tangannya yang telah patah. Chin Chiang tertawa. Nah, kau sambut lagi senjataku serunya. Jikalau kau sanggup, akanku beri ampun padamu supaya kau tidak mampus. Benar-benar, hajaran yang tiga kali sudah meluncur, akan tetapi, sebelum Kim Gan mengenai sasarannya, si pendeta sudah terhuyung dua kali, terus dia roboh terguling, darah hidup menyembur dari mulutnya itulah sebab ia tidak sanggup bertahan dari dua hajaran yang menggempur anggauta-anggauta dalam tubuhnya hingga rusaklah anggauta-anggauta dalam itu dan tenaganya habis. Memang jarang orang dapat bertahan sampai tiga kempelangan Panglima Si Chin itu. Berbareng dengan itu, di lain rombongan, O.T. Caipak telah berhasil merampas pedangnya si imam yang ia terus lawan dengan tangan kosong hingga ia membuat imam itu kaget sekali dan ketakutan, maka dia lompat menabrak ke jendela hingga daun jendela terbuka dan tubuhnya dapat lompat turun. Menyaksikan demikian, O.T. Caipak berseru, Hai, imam, kau masih memikir buat kabur. Lihatlah menyusul itu, ia menimpuk dengan pedang rampasannya. Aduh berteriak si imam, yang tubuhnya terus roboh terkulai. Tepat sekali pedang nancap di punggungnya sebelum dia sempat menginjak lantai untuk kabur. Maka dengan rubuhnya rebah di lantai, pergilah arwahnya ke lain dunia. Hahaha O.T. Caipak tertawa terbahak. Ceng-Ceng-Jie, sekarang tiba giliranmu. Apostrof. Ceng-Ceng-Jie kaget, tetapi dia gusar. Dan dia menumpahkan kemarahannya itu terhadap Pong Yan-ie, dia berseru, siluman perempuan. Aku akan mati menjadi setan, tidak akan aku ampuni kau dia lantas menyerang hebat si nona sampai Yan-ie terdesak mundur. Molek melihat si nona terancam bahaya, hendak ia membantui, akan tetapi, sebelum ia sempat maju mendadak ia mendapatkan Ceng-Ceng-Jie memutar pedang mustikanya itu, bukan dipakai menyerang kepada Yan-ie, hanya ditikamkan pada dadanya sendiri. Inilah sebab, sebagai seorang laki-laki yang tabiatnya keras, Ceng-Jie tak mau tertawan atau terbinasa di tangan musuh lebih suka ia mengorbankan diri, daripada terhina. Hanya ketika ia menikam diri, ia masih ragu-ragu, hingga pedangnya tak meluncur cepat. Ju seteru itu dari kejauhan terdengar satu seruan yang nyaring. Ceng-Ceng-Jie dengar itu, mendadak ia mendapat harapan, lantas dia berseru menyambut seruah itu, Suheng lekas. Tolongi aku Molek terkejut, ia berseru, itulah Hong-Hong-Jie Hong-Hong-Jie datang cepat, sedangkan seruannya terdengar pula kali ini sampai mendengung-dengung di telinga orang. Chin-Syang dan Oetetai Pak mengarti ancaman bahaya, tak sempat mereka menghadapi terus pada Ceng-Cik-Jie dengan lantas mereka lari kepada raja untuk melindunginya. Akan tetapi yang belakangan ini kena dirintangi musuh. Sambil berseru nyaring U Tie Pak menyerang musuh dengan satu jam bertan ia menggunai tipu silat Hun-Ki-Ciu atau membagi otot, memecah tulang, Hong-Hong-Jie tertawa. Oetetai Chiang Kun selamat bertemu katanya, sedang tubuhnya berkelebat. Oetetai Pak menjambak sasaran kosong tubuh lawan lenyap bagaikan bayangan. Tentu sekali, ia menjadi terkejut. Tetapi itu masih belum semua. Segera tertampak bayangan Hong-Hong-Jie berkelebatan di sekitar Raja dan Yokui Rui, dia seperti juga tercipta menjadi banyak Hong-Hong-Jie hingga metak orang menjadi kabur. Chin-Ciu yang siap dengan senjatanya, ia tidak berani sembarang menyerang, ia melainkan memasang mata. Para siwe pun heran, hingga mereka semua mengawasi saja dengan mendelong. Hong-Hong-Jie berkelebatan terus. Segera terdengar tertawanya yang keras dan kata-katanya ini, Chin-Ciangkun. Oete Tai Chiangkun sekalian tuan-tuan. Maafkan aku yang telah membuat kamu terkejut. Aku menyesal sekali. Tapi aku telah datang ke istana, tidak dapat aku pulang dengan tangan kosong, dari itu ingin aku mendapat suatu hadiah tanda seru. Menyusuli kata-kata itu yang belum lagi sirap, sudah lantas terdengar ceritanya Yokui-Hui, lalu tampak tubuh Hong Hong J melesat mundur, hingga di lain saat, dia melihat berdiri di sisinya cheng-cheng J sedang di tangannya berkilauan sebuah mutiara yang besar serta jeriji manisnya menjepit sebatang tusuk kundai. Aku tidak tamak kata jago itu sambil tertawa, kamu semua lihatlah biar tegas. Aku cuma mengambil ini dua macam barang. Hong Hong J menyamber tusuk kundai di rambutnya kuih-hui serta mutiara dari kopiahnya kaisar Tong Tian Chong. Semua orang menjadi heran dan kagum berbareng dengan itu, hati mereka pun lega. Ternyata junjungan mereka tidak kurang suatu apa. Mereka semua berdiam sambil mengawasi. Tak mau mereka sembarang membuka mulut. Suheng berkata Cheng Cheng J yang baru membuka mulut pula, kenapa Suheng tidak ambil jiwanya si kaisar lalim. Matanya Hong Hong J mendadak bengis. Lalu, plak terdengarlah satu suara karena ia mengayun sebelah tangannya dengan apa ia menggaplok suti itu. Terus ia mendamrat, anak celaka. Kita toh penjahat budiman, yang tahu aturan. Mana dapat kita dijadikan anjingnya lain orang dan di perintah-perintah untuk menggigit orang? Lebih-lebih anlok san si babi asing terok mok itu, aku paling tak melihat matanya padanya. Apakah kau tidak merasa dirimu terhina? Aku malu untukmu. Jikalau kau bukan sudah terluka, tentu aku hajar kau terlebih keras. Hayo pulang ke gunung, aku hukum kau duduk menumprah tiga tahun menghadapi tembok. Tanda petik. Berkata, Suheng ini menjamret tubuh sutienya, buat diangkat untuk terus dibawa pergi sebagai ayam. Ceng Ceng Jie Bungkam tak berani ia bersuara atau berkutik. Hong Hong Jie tidak lantas pergi dia menoleh kepada Tiat Molek dan tertawa manis, katanya saudara Tiat, jikalau kau bertemu dengan Toan Tai Hiap, tolong sampaikan padanya bahwa puteranya tidak kurang suatu apa, agar dia melegakan hatinya. Molek heran. Hendak ia minta keterangan. Akan dengan membawa adik seperguruannya itu Tong Hong Jie sudah lantas lompat melewati jendela hingga di dalam sekejap dia sudah lenyap, cuma terdengar tertawanya yang nyaring dan kata-katanya ini. Para Chiang Kun, maaf tak dapat aku menemani kamu lama-lama. Di bawah Lauteng ada berkumpul banyak si Mereka bersiap-siap untuk memanah melihat mana, Cins yang berseru. Jangan bergerak seri semua penjahat sudah terbinasakan. Apostrofe Tapi Panglima ini mendapat sambutan nyaring, di sini masih ada satu penghianak yang lolos. Hektometer Lenghotat Kaulah manusia dengan hati binatang. Bagaimana berani kau menghina junjunganmu? Kau tak dapat ampun. Memang melihai gelagat buruk Lenghotat menyingkirkan diri apa belaka sampai di pintu Lauteng dia bersomplokan dengan Ubuntong yang sambil berseru itu menekuk padanya. Bukan main kagetnya pengkhianat ini, Ubuntong toh konconnya. Oe Bunciang kun serunya mukanya pucat. Kau kau Oe Butong tidak memberikan ketika orang lebih banyak, ia membabat dengan goloknya, merampas jiwa sekongkolnya itu. Oe Tetaipak terkejut hingga ia berseru, Hai, kau lebih semirono daripada. Aku kenapa kau tidak mau meninggalkan satu mulut yang hidup. Komadiah orang sebawahku sahutu Buncom. Kenapa dia berani berhianat? Tak dapat aku menahan hawa amarahku, hingga aku lupa membiarkan dia hidup, supaya pengakuannya bisa dikorek dari mulutnya. Berkata begitu. Oe Buncom menyusut bersih goloknya yang berlepotan darah, terus ia naik ke laut untuk segera berlutut di depan raja buat memberi hormat sambil mengaku salah dan memohon ampun. Kata ia, Oe Buncom terlambat. Melindungi seri E Aginda dan juga penilikanku kurang keras, sampai ada sebawahanku yang berhianat, hingga seri Baginda mendapat kaget. Biarlah hamba dihukum turun pangkat. Apostrofe Kaisar Hian Cong berkata, Kamulah menteri-menteri yang setia. Entah berapa banyak sudah menteriku yang tadinya setia yang menaklu kepada pemberontak dari itu lenghetat tidak berarti seberapa. Oe Bunci yang kun jangan kau berkecil hati. Raja ini gemar arak dan kemaru paras elok tetapi ia belum menjadi demikian dogol, hingga di saat seperti ini titik saat perlunya tenaga-tenaga setia taulah ia bahwa tidak dapat ia bicara sembarangan saja. Oe Buncom mengucap terima kasih, lantas ia di sisi junjungannya itu. Raja telah menetapkan hatinya, ia dapat membawa sikap agung seperti biasa. Tidak demikian dengan Yokei Hui yang tubuhnya masih bergemetran. Sampai sekian lama, baru dapat ia mengatakan, aku bisa mati kaget. Aku bisa mati kaget. Raja memanggil seorang dayang untuk menemani selirnya itu. Kekasihku, persilahkan kau beristirahat, katanya dengan sangat menyinta. Kita sudah selamat, kau boleh tidur. Besok pagi kita berangkat. Menurut keinginatnya, Raja hendak mengantarkan sendiri selirnya itu tetapi ia ingat tugasnya sebagai Raja setelah kekecauan itu perlu ia memuji orang-orangnya yang setia dan berjasa untuk merberi anugerah atau hadiah kepada mereka itu. Menurut pertimbangan, Ong Yan Ie yang dianggap paling berjasa. Raja dan semua Siewie melihat sendiri nona itu meluke Cheng Cheng Jie hingga suasana menjadi berudah dari berbahaya menjadi reda yang nomor dua ialah Tiat Molek yang paling dulu melindungi junjungan itu, dia telah menentang Cheng Cheng Jie dan menolongi Tuan Puteri yang lainnya ialah Oet Taipak dan Qin yang Yang Lai bersama Molek menghadap Raja untuk memberi hormat. Qin Pemuda Gagah ini ialah orang yang dipujikan Kue Elugie Raja mengangguk Kau setia dan gagah Kau harus dipuji Kami sudah mengangkat kau menjadi San Lijian Gu Sekarang kau membangun jasa besar Akan kami tambah pangkat mu Kau tunggulah di samping Nanti kami berdamai dahulu dengan Qin yang Kun dan Oe Bun Ciar Kun Lantas Raja menanya Yan Ie Nyonya itu berlutut sambil menyerukan tiga kali Bans W hiduplah Raja Tak usah pakai adat peradatan kata Raja Kau bangun lah Habis itu Yan Ie diperintah mengangkat mukanya melihat Roman orang Raja kagum Titik sungguh cantik katanya di dalam hati dia mirip Caipin di saat Caipin baru memasuki istana Apostrofe Caipin itu salah seorang selirnya Hei sekali karena dah menyukai bunga Bue dia diberi nama Bue Sebelum datangnya Yokui dialah yang paling dikasihi Raja maka dengan sendirinya dia dipandang Yokui bagaikan paku di depan matanya setelah dicintainya Yokui melarang Raja mendekati pula selirnya itu bahkan untuk menyingkir ke si syok ini dia dilarang diajak bersama tentu sekali Raja masih selalu ingat selirnya itu merang ia melihat Yan Ie mirip dengan Caipin Enciye bagus ilmu pedangmu kata Tiang Lok Kongcu pada Yan Ie syukur ada kau terima kasih untuk pujian Tongcu kata Nona Ong kau sudah bertunangan atau belum Tiang Lok tanya mukanya Yan Ie menjadi merah secara tiba-tiba itulah pertanyaan yang ia tidak sangka tapi ia mesti menyahut maka ia menjawab bahwa ia masih merdeka Tiang Lok Kongcu tertawalah kata pula kalau begitu baiklah kau menemani aku kau setuju bukan titik bu Hong tolong berikan dia suatu gelaran supaya dia dapat menjadi pembesar dayangku adalah aturan dalam istana kerajaan Tong selama seorang putri belum menikah untuk menjadi dayangnya si dayang harus seorang gadis yang masih merdeka mengenai Yan Ie putri ini juga ada maksud yang lainnya syukur kau menyukai dayel berkata raja tertawa baiklah kami angkat dia menjadi cupau eh apakah suka menemani Kongcu terima kasih sahut yang kata-kata yang belakangan itu ditujukan pada si nona hanyalah hamba berasal seorang hutan tak berani hamba menemani tuan putri mendengar kata-kata orang hutan itu atau caubong raja terkejut kata-kata itu berarti mirip seperti loklim atau rimbah hijau sebaliknya tiang lok Kongcu belum tahu artinya itu raja berpikir cepat terus ya kata sekarang ini pemerintah agung mengadakan aturan luar biasa siapapun yang berjasa dia tak akan ditanyakan asal-usulnya jikalau tidak suka bekerja di dalam istana dapat kami berikan hadiah lain kepadamu habis berkata ia berpikir sayang sekali dia begini cantik kenapa dia berasal dari keluarga penjahat karena ini mesti ia menyukai si nona tak berani ia mencoba menahannya yan ia berkata hamba tidak berani meminta terlalu banyak namba cuma memikir seri baginda sudi menghadiahkan serupa barang kau bilanglah kata raja cepat kau minta batu permata apa di dalam istana kami semua ada tersedia yan lem melirik dulu kepada molek baru ia menjawab hamba tidak menginginkan baran permata hamba cuma memikir titik memikir mau meminta hati molek berdelebar lirikan sinona berarti banyak ia khawatir dirinya yang diminta titik tanda petik lekas bilang hian cong mendesak asal yang kami dapat sediakan pasti kami akan berikan L hamba cuma ingin meminta seri baginda memberikan sebuah bian sukim pei kata yan ia akhirnya raja terkejut saking heran bian sukim pei berarti lencana kebebasan dari hukuman mati maka ia lantas tanya kau mempunyai dosa besar apa saja maka kau menghendaki bian sukim pei hamba meminta itu buat guna ayah hamba sahut yan le siapa itu ayahmu ayah hamba ialah hong pek tong kepala ikatan kau merimba hijau di dalam lima provinsi utara yan i menjelaskan raja kaget sekali kau anaknya hong pek tong tanyanya bukankah ayahmu membantu an laksan berontak melawan pemerintah justru karena itu hamba mohon bian sukim pei sahut pula yan i raja berdiam ia serba salah tapi ia tidak berpikir lama latanya dapatkah kau membujuki ayahmu kembali buat menghamba kepada kami dengan begitu dia bukan saja bebas dan hukuman mati dia juga bakal kami angkat menjadi satu ciat i uosu ayah hamba bertabiat keras mungkin sukar untuk memberi nasihat padanya kata yan i tetapi orang-orang sebawahannya sudah dilambrak berantakan oleh lem tay hiap maka sekarang dia terpaksa berlindung kepada orang lain sekarang dia sudah tak dapat menjadi ancaman bahaya lagi siapa itu lem tay hiap dialah lem cien yang menjadi jiao tai chi yang kun dibawah perintahnya kwe e cugie yan i menerangkan sekarang ini ayah hamba tidak lagi terlalu dihargakan anlok san cuma sulit untuk membujuki dia datang menakluk sebab biar bagaimana dialah ketua ikatan rimbah hijau satu kalidah menyerah kepada pemerintah lantas dia melanggar aturan atau pantangan besar kaumnya itu hamba berjanji akan sebaiknya baiknya nanti menasehati atau membujuki supaya ayahku suka mencuci tangan uniuk dia menutup pintu membungkus goloknya agarnya dia tidak lagi hidup di dalam dunia rimbah hijau apakah itu artinya mencaci tangan di paso emas dan menutup pinta membungkus golok raja tanya itulah kata-kata rahasia di dalam kalangan rimbah hijau molek mendahului si nona menjawab arti singkatnya yaitu selanjutnya dia tidak lagi bekerja sebagai orang jahat dia akan pergi ke rempat sunyi gunung atau rimbah buat menyembunyikan diri buat tidak campur tahu lagi urusan apa juga di luaran hian cong menoleh pada si anak muda ia mengangguk mengingat bahwa kau berjasah telah menolong kami dapat kami juga bertindak di luar kebiasaan katanya jikalau kau berhasil membujuk ayahmu mencaci tangan di pasok emas dan menutup dari membungkus goloknya akan kami hadiahkan kau yang kau minta itu kalau di belakang kali ada pembesar kami sipil atau militer yang menangkap payahmu supaya mereka jangan lancang menghukum mati padanya sebaiknya jikalau dia kedapatan di dalam tangsi pemberontak atau di medan perang dia harus dihukum mati tanpa ampun lagi lantas raja menyuruh seorang kebiri mengambil sebuah biansu kimpe ia menulis sendiri di atas lencana itu yang terus ia serahkan pada si nona melihat yang ia berhasil meminta kimpe itu miolek girang berbareng berduka girang sebab dari sesat menjadi sadar berduka lantaran ong pek tong mempunyai kimpe sedangkan ia sendiri telah menjadi hamba negara bagaimana nanti ia dapat membalas sakit hati ayah angkatnya itu ia menerima kimpe sambil mengaturkan terima kasih tegas tampak sinar matanya sinar mata kegirangan hanya ketika ia melirik pada molek sinar girang itu mendadak lenyap terganti oleh sinar kedukaan ia menatap anak muda itu terus ia kata perlahan pada raja sekarang terima kasih untuk budi kebaikan seri baginda terima kasih buat kebaikan hati kongcu terima kasih kepada chiang cun semua sekarang hamba hendak mengundurkan diri mungkin lain kali kita bakal padat berjumpa muka pula begitu habis berkata nona ini lari ke jendela untuk lompat turun mendengar itu semua orang heran cuma molek yang mengerti kata-kata si nona terang ditunjukkan kepadanya selanjutnya si nona tak suka menemui ia lagi itu berarti perpisahan yang menyedihkan tanpa merasa ia menjadi masgul maka ia bengong mengawasi ke jendela justru orang berdiam oe buntong mendadak menanya tiaceng apakah kau kenal anak perempuan itu titik nama molek sangat terkenal maka ia menukar nama menjadi ceng yang berarti suara nyaring dari besi beradu atau kemampuan melebihkan yang lainnya kue e cugie memakai nama itu dalam surat pujiannya mendengar pertanyaan oe buntong itu raja menjadi ingat suatu apa ya katanya kami ingat kau pernah mengatakan nona itu sahabatmu nah bagaimana caranya kamu berkenalan satu dengan lain molek merakasan kesulitan di satu pihak isi tak suka bicara dari hal yang benar di lain pihak tak biasanya ia mendusta tapi ia harus menjawab terpaksa ia kata hamba mengenalnya di waktu hamba mengembara titik oh seru raja kami menyangka kau asal serdadu kue e chug kiranya kau juga seorang gagah kaum keng oh cinsian dan oet taipak mengeluarkan peluh dingin mereka sangat khawatir raja menanya melih tentang penghidupan anak muda ini syukurlah itu waktu tiang lok campur bicara hu hang tentu masih ingat ceng lian haksu bukan tanyanya memotong pembicaraan ayah bunda raja itu penyair yang berkenamaan itu juga pada masa mudanya menjadi seorang gagah yang gemar mengembara dan syair syairnya demikian menonjol itu rupanya disebabkan hasil pengembaraannya itu tiat congsuk apakah kau dapat membuat syair molek tertawa aku cuma dapat menggunai golok atau tombak aku tidak mengerti syair sahutnya jikalau begitu tentulah banyak yang kau telah lihat dan dengar si tuan putri apabila nanti ada waktu yang luang aku ingin kau menuturkan semua itu kepada kami untuk menyegarkan pikiran yang pepat maksudnya tionglo menyelak itu ialah ia kuatirah ayahnya mencurigai molek ia sengaja menyebut nyebut lipat buat menjuluki bahwa orang keng tak harusnya diceritakan benar-benar hian ceng tertawa sekarang bukan saatnya berbicara tentang syair ujarnya aku lebih suka mendapat lebih banyak orang sebagai orang gagah ini itu menang berlipat ganda daripada ceng lian hak su yang menemani padaku benar begitu oe bun tong turut bicara orang gagah kebanyakan asal pengembaraan tia chong su tentulah luas pergaulan mu dalam dunia keng orang tadi itu su heng fasi orang beroman seperti kunyuk aku tau di alas kamu tadi rupanya kau kenal baik sekali sedangkan di waktu dia mau berlalu dia telah memesan padamu untuk mengatakan sesuatu kepada toan tai hiap pada beberapa tahun yang lampau pernah aku bertempur dengan hong hong jie sahut molek kita kenal satu pada lain karena pertempuran itu karena itu kita bukankah sahabat-sahabat kenal aku tahu toan tai hiap yang disebutkan hong hong jie itu cinsyang menimbrung dia bernama toan kui jang dia memang benar seorang gagah mulia orang sebangsa cenglian haksu kabarnya dia bekerja untuk we e cug sementara itu baginda fian ctng heran hingga timbul sedikit kesangsian atau kecurigaannya namanya tong jie terlalu besar hingga ia pernah mendengar orang menyebutnya barusan saja ia menyaksikan kepandayan hong sebagaimana mutiara pada mahkotanya telah kena diambil secara mudah sekali mengingat itu hati raja kurang tenteram ia berkata di dalam hatinya pergaulannya bocah setiap ini terlalu campur aduk karena ini mendengar suaranya oe buntong ia jadi ragu-ragu mengangkat molek menjadi lionk kieto wo ete hal mana ia telah pikirkan sejak tadi dengan menjadi to wo ete berdiam sekian lama lalu ia tanya cinsyang dan oe buntong kamu lihat pangkat apakah yang kamu cocok untuk pemuda gagah ini cinsyang tidak mau lantas menyatakan pikirannya molek menjadi sebawahannya oe bun itu yang bicara lebih dahulu oe buntong licik ia menjawab tia ceng berilmu silat tinggi dia juga kenal bat sekali orang-orang keng oh maka di saat kalut seperti ini dia cocok sekali untuk diberi tugas hanya mengenai pangkat untuknya hamba tidak berani lancang mengusulkan silahkan seri baginda sendiri yang menganugerahkannya sekilas lalu kata-kata oe buntong terdengar menghargai molek akan tetapi maksudnya yang sebenarnya telah membangkitkan kesangsiannya raja dia berhasil raja diam untuk berpikir hu hong berkata tiang luk tongcu sesudah orang berdiam sesaat aku lihat dia setia dan jujur dia juga dipujikan kue aku rasa dia tak salah lagi baiklah hu hong menegaskan dia menjadi pelindung dan kereta keluarga kerajaan hian chong berpikir dalam perjalanan ke barat ini ia tidak dapat mengajak banyak selirnya tetapi selain si putri ada juga istri atau selirnya sekalian putranya berikut sejumlah yang pribadi dan pelayan ia sendiri telah mengambil ketetapan akan duduk sebuah kereta bersama Yotuthui dengan dilindungi Cinsyang serta barisan Leong Kietowutnya sedangkan keretanya para putra diserahkan kepada Oe Taipak bersama barisan istana Oe Buntong serta pasukannya pasukan San Kie Siewie telah ditegaskan mengiring lain-lain kereta jumlah San Kie Siewie tidak banyak jadi keretanya Tiang Lok kuncu belum ada pelindungnya hal ini membuat ia melirik Molek hingga akhirnya setelah hening sejenak ia berkata baiklah Tiaceng kau keangkatanku Molek memandang Raja ia berdiam tetapi Cinsyang menolak tubuhnya maka ia lantas mengerti dengan cepat ia berlutut segera juga ia mendengar suaranya junjungannya itu Tiaceng sudah berjasa menolongi Raja dia diangkat menjadi Hau Gieto Selama dalam perjalanan ke tanah Siok ini dia diharuskan melindungi keretanya Tuan Puteri dia mesti mendengar segala perintahnya Tiang Lok Kong Chu berbareng dengan ini dia masuk menjadi anggauta pasukan San Kia dari Oe Buntong maka dia dapat pangkat merangkap sebagai San Kia Tiong Long Chiang Untuk jasanya itu juga dia dihadiahkan uang emas 100 tahil dan cita 10 kayu Pangkat Hau Wichitowut lebih rendah setingkat daripada San Kietowut akan tetapi Molek mendapat tambahan pangkat merangkap itu San Kie Hut Tiong Long Chiang dengan begitu sendirinya ia jadi berkedudukan sama seperti pembantu dari Oe Buntong hanya selama dalam perjalanan ini ia ditaruh di bawah perintah langsung Tiang Lok Kong Chu itu berarti seperti ada dua orang pembesar San Kie di hari hari biasa di jaman aman di dalam istana tidak ada aturan terupa ini Hian Chong mengambil keputusannya ini kesatu buat guna keamanan di sepanjang jalan kedua untuk mengiring kehendak putrinya dan ketiga sebagai tanda bahwa ia menghargai Kwe Chugie yang telah mengusulkan pemuda gagah itu pemerintah atau kerajaan Tong justeru memerlukan tunjangannya orang Chugie itu maka itu walaupun orang pujiannya diragu-ragukan orang itu toh diterima dan diberi kepercayaan sepenuhnya Molek sendiri tetap tidak merasa puas dengan beruntun ia telah memperoleh kenaikan pangkat tiga tingkat tetapi toh tetap berada di bawahnya Oe Bun Tong tapi keputusan telah dikeluarkan tidak dapat ia menentang maka ia mengangguk sambil mengaturkan terima kasih Oe Bun Tong juga tidak puas panglima ini sakit hati tapi dihadapan Raja Air mukanya tidak mengentarakan sesuatu sikapnya seperti biasa saja bahkan begitu lekas Molek sudah mengaturkan terima kasih kepada Raja di Allah yang paling dulu memberi selamat pada sebawahannya itu habis itu Kaisar Hian Cong menitahkan para Siwiyai bubar untuk mereka mengurus tugasnya masing-masing untuk siap sedia buat besok pagi mulai berangkat melakukan perjalanan seturunnya dari Lauteng Beng Hang Laomolek memikirkan buat pulang dengan mengikut Cinsyang tetapi lantas berkata padanya sekarang ini sudah jam tiga aku pikir semua orang ingin beristirahat maka itu Tia Tawut selagi semua Sankyai Siwiyai berkumpul di istana Yang Kengkion mari kita pergi menemui para rekan itu supaya kedua belah pihak dapat saling berkenalan kata-kata itu beralasan terpaksa Molek mengambil selamat berpisah dari Cinsyang dan Oetetai Pak tapi Panglima Si Oetetai itu berkata Oe Bun Cinsyang kun saudara Tiat ini menjadi sahabat karikku aku mintakah sukalah memperlakukannya baik-baik kata-kata Terima kasih.